Selamat pagi semuanya, mari kita persiapkan hati untuk ikut dalam doa ini. Hari ini saya mau bicara mengenai ketegunan yang saya ambilkan dari Kitab Roma, Pasal 5, Ayat 1-11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu, karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketegunan, dan ketegunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh dunia. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima perdamaian. Saya melihat di dalam sini, begitu banyak dilakukan sama Tuhan, pertukaran-pertukaran. Kita yang seharusnya kita tidak masuk surga, kita diberikan sama Tuhan itu janji kesalahan masuk surga. Kita yang tadinya penuh dengan dosa, Tuhan berikan pada kita juga pengampunan dosa. Tapi bukan hanya itu saja, rencana Tuhan buat kehidupan kita itu perfect, sempurna adanya. Tapi untuk menjadi sempurna, memang ada sebuah proses yang Tuhan ingin kita hidupi, yaitu apa? Kita menanggung proses kesengsaraan itu. Seperti yang sekarang sedang terjadi, begitu banyak orang yang merasa di dalam kesengsaraan. Tetapi memang benar, kesengsaraan itu menimbulkan sebuah kekuatan, sebuah kemenangan yang benar-benar, kemenangan yang luar biasa. Karena tidak ada sebuah hasil yang indah, hasil kemurnian tanpa proses kesengsaraan. Sebuah batu permata itu diciptakan dengan pressure yang begitu panas, begitu luar biasa untuk bisa menjadi sebuah permata yang berharga sekali. Untuk kita mendapatkan emas, emas itu asalnya juga dari tanah, yang mana dia harus melakukan proses pemurnian, dan dibakar sampai menjadikan emas yang berharga itu. Demikian pula hidup kita. Kita tidak akan menjadi bahagia kalau kita tidak melalui proses kemurnian. Karena proses kemurnian itu kita bisa melihat dan merasakan, wow, begitu besar kasih Allah itu kepada kita. Karena pertukaran-pertukaran yang Tuhan berikan pada kita, itu kita bisa melihat, wow, luar biasa sekali. Mari kita lewat apa yang kita alami ini, baik lewat pandemi, baik maupun kita sehat, maupun kita yang pernah sakit juga. Kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan, bahwa kita boleh melalui proses ini, kita menjadi bahagia, kita menjadi orang-orang yang privilege. Karena kita tidak mudah untuk orang, tidak banyak orang yang sudah diberi kesempatan bisa menjadi bahagia dalam semua ini. Saya mau ngajak kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, anak-anak pilihanmu. Karena begitu banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan kami ya Tuhan, merasa privilege, merasa kami mendapat sebuah kehormatan ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, memasuki di dalam sebuah rencanamu yang sempurna. Walaupun kami ya Tuhan, kami bukan sempurna. Tetapi Engkau mempunyai rencana buat kami, untuk kami disempurnakan. Dan Engkau mau mengorbankan yang begitu luar biasa, mengorbankan anakmu. Supaya kami ya Tuhan mempunyai jembatan dari kebinasaan menjadi kekekalan oleh anakmu Tuhan Yesus. Kami terima kasih ya Tuhan. Kami mau belajar. Mau belajar mengenai proses ini. Kami mau belajar mengenai ketekunan-ketekunan yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Kami adalah pemenang ya Tuhan. Kami adalah pemenang. Kami bukan orang-orang yang mudah patah. Kami bukan orang-orang yang mudah putus asa. Kami akan bangkit. Setiap kali kami jatuh, kami akan bangkit. Kami percaya ya Tuhan, rencanamu itu begitu luar biasa, begitu indah ya Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan memutuskan untuk kami tidak takut ya Tuhan. proses itu ya Tuhan. Walaupun itu adalah sengsara. Tapi karena kami melihat di ujungnya ada Engkau. Di ujungnya, di garis penis itu ya Tuhan, ada sebuah pemenangan yang akan kami rasakan. Akan kami nikmati ya Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau pimpin kami semua. Kau pimpin juga gereja-Mu, jemaat-Mu di apa-apa di-base ini ya Tuhan. Untuk kami menjadi bagian di dalam sesuatu rencana yang luar biasa. Kau pimpin pindah. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang juga lagi sakit. Untuk kami, berdoa untuk kami semua turut di dalam sepenanggungan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada Engkau selalu di dalam siap di depan kami. Amin.